Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita Masih di bab al-marfu'at Sekarang kita masuk ke al-marfu'at yang keempat yaitu al-khabar Kita katakan bahwasannya al-marfu'at itu ada banyak sekali Sekarang kita lagi di pembahasan al-marfu'atul asma Kemarin sudah kita ambil al-mubetada Kemudian sebelumnya na'ibul fa'il Kemudian sebelumnya juga kita sudah ambil al-fa'il Sekarang kita ambil saudara dari al-mubetada Atau pelengkap dari al-mubetada yaitu al-khabar Yang pembahasan mubetada itu selalu berkaitan dengan pembahasan-pembahasan khabar Jadi khabar itu ikhwah bahwasannya khabar itu selalu di marfu' Tidak ada silahnya nanti kita mengatakan Al-khabaru atau khabarul mubetada iman subun Enggak mungkin Enggak mungkin seperti itu Pasti dia marfu' Jadi al-khabar itu pasti marfu' Dan Ibn Wajur mengatakan khabar itu ada dua macam Mufrodun wagairu mufrod Mufrod dan bukan mufrod Nah tetapi perlu diingat yang dimaksud dengan mufrod disini Bukan yang jumlahnya hanya maknanya satu Sebagaimana kita pahami di pembahasan nahu itu Mufrod mustanah jama' bukan mufrod yang itu maksudnya Kata al-muslimuna itu juga termasuk mufrod Kok bisa? Al-muslimuna kan jama' muda karsalin Nah karena patokannya bukan kepada makna Tapi kepada jumlah katanya Jadi kalau al-muslimuna berapa kata itu? Satu kata berarti dia mufrod Jadi mufrod yang itu yang dimaksud disini Al-mufrodu fi hadhal bab Yang dimaksud dengan mufrod di dalam bab pembahasan ini Malaysa bijumlah Yang tidak berbentuk jumlah Jumlah ismiah atau jumlah Jumlah filiyah Karena kalau jumlah ismiah Pasti otomatis kan banyak kata itu Jumlah ismiah misalkan Al-babu, mafthuhun Itu kan jumlah ismiah Untuk jumlah filiyah ja'a muhammadun Pasti kan ada banyak kata disitu Lebih dari satu kata kan Berarti mufrod yang dimaksud disini Bukan yang seperti itu Bukan jumlah filiyah, jumlah ismiah Wala syabihun biha Tidak juga yang mirip dengan jumlah Maksudnya syabih bil jumlah Ya, sibuhul jumlah Pernahal kita sibuhul jumlah ya Baik Jadi sibuhul jumlah itu apa? Al-zharab dan al-jarwal majirur Sekarang kita lihat Wa gairul mufrod al-jumlah Wa sibuhuha Wa huwa zarf wal-jarwal majirur Jadi yang dimaksud dengan Sibuhul jumlah itu adalah Zarab dan jar majirur Nanti kan kita lihat contoh-contohnya Jadi zarab itu Amam al-bayt Itu zarab Zarabu al-makan Jar majirur misalkan Fil masjid Itu kan terdiri dari dua kata Zarab sama jar majirur terdiri di dua kata Jadi kalau ada khabar nanti berbentuk jar majirur atau zarab Maka dia bukan termasuk zarab muv Mufrod Dia termasuknya zarab guairu muv Mufrod Apa contoh yang mufrod? Fal muvrod Mana khabarnya disini? Kata ka Ka imun Fokus di kata ka imun Ini namanya khabar muvrod Kenapa? Lian nahu laisa bijum Jumlah Karena ka imun ini bukan jumlah ismiah Bukan juga jumlah fili Fili ya hanya satu kata to Ya Zaidun ka imun Wa kada lika az-zaidani ka imani Itu juga kata ka imani Ini namanya khabar muv Mufrod Kok bisa kan ka imani musana Dua maknanya Tidak Jangan diartikan Kalau mau tahu khabar itu muvrod Atau gairu muvrod Jangan diartikan ya Tetap aja Ka imani satu kata Berarti dia muv Mufrod Ka imunah juga begitu Ini khabar muv Mufrod Ka imatun juga khabar Khabar muvrod Walaupun dari segi makna Berbentuk jama' Fal khabaru fi hadihil musul Kulliha muvrodun Ya Khabar di contoh-contoh ini Semuanya berbentuk muv Mufrod Wa inkana musanan Aumajumu'an Meskipun dia berbentuk musana Dan jama' 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 Tetap dihitung muvrod Karena pengertian muvrod adalah Laisa bijum jumlah Bukan jumlah ismiah Bukan jumlah filiyah Jadi muvrod yang dimaksud itu Bukan saudaranya musana Tapi muvrod itu Pengertiannya adalah Yang bukan jumlah ismiah Atau jumlah filiyah Kemudian yang Gairu muvrod Ya Kalau tadi kan muvrod Contohnya yang Gairu muvrod Gairu muvrod itu Arba'atu asya Ada empat macam Ya Gairu muvrod itu ada Ada empat macam Aljar wal majrur Yang pertama Aljar wal majrur Ya Ada Huruf jar Dan ada Kata benda setelahnya Itu namanya Aljar wal majrur Kemudian ada Azarf Ya Zarf zaman Itu zarf pemakan Kemudian Alfi'lu ma'a fa'ilihi Ya Alfi'lu ma'a fa'ilihi Alfi'il Kemudian ada fa'ilnya Dengan kata lain apa Dengan kata lain jumlah Jumlah Fi'liyah Jumlah tun Fi'liyah tun Ya ini nama lainnya ya Jumlah fi'liyah itu Fi'il ma'al fa'il Karena jumlah fi'liyah terdiri dari Fi'il dan Fa'il Ja'a muhammadun Itu nama jumlah fi'liyah Al-mubtada ma'akhabarihi Kemudian Mubtada dan khabar Ini namanya jumlah Jumlah ismiyah Karena jumlah ismiyah terdiri dari Mubtada dan khabar Taip Al-jar wal-majrur Wa'ad-zharaf Shabihani bil jumlah Ini namanya Shibuhul jumlah Jar-majrur sama Zharaf Ini namanya Shibuhul jumlah Wahuma Yata'allakani Bimahzufin Takdiru Kainun Kedua kata ini Jar-majrur dan Zharaf Dia itu berkaitan Dia punya Muta'alik istilahnya Ya Di dalam Irop itu ada isilah Muta'alik Muta'alik itu dia Punya kaitan dengan Dengan kata sedang kita Irop Takdiruhu Kainun Aumustakir Takdirnya adalah Kain Ya Jadi ada yang dihapus Takdirnya adalah Kainun Aumustakir Aumkana Aumustakoro Wa'arji'ani Apatih Kainun Artinya ada Mustakir artinya selalu Misalkan Disini Wa'arji'ani Fit takdir Ilal mufrat Inkud Dirokainun Aumustakir Wa'ilal jumlah Inkud Dirokana Aumustakoro Ini sebenarnya Tidak terlalu penting Untuk dipahami Bagian ini Tidak terlalu penting Untuk dipahami Terlebih Sekarang Ini Bukan untuk Apa namanya Di awal Tidak perlu kita paham Tidak Tidak akan Mempengaruhi Pemahaman Selanjutnya Wa'ilal mubtada Ma'akhabarihi Hadihi Jumlah ismiah Sebenarnya kita katakan Tadi ya Tumma Masalal arba'at Alati Zakar Hafaqol Lakin Sekarang Dicontohkan Tadi kan ada Kita katakan Empat ya Jarmajur Zorob Jumlah filiyah Sama jumlah ismiah Ini Ini namanya Khabar Nanti kalau kita ketemu Khabar Dan berbentuk Jarmajur Atau berbentuk Zorob Atau berbentuk Jumlah filiyah Atau berbentuk Jumlah ismiah Maka Khabar Seperti itu Namanya Khabar Goiru Goiru Mufrod Kita lihat Contoh satu persatu Mulai dari Jarmajur Zaidun Vidari Mana Khabarnya disini Khabarnya Vidari Vidari Fi huruf Jar Adari ismi Majurur Jar Majurur Nah ini namanya Shibhul Jumlah Berarti dia Khabar Goiru Mufrod Ya Karena Ada dua kata disitu Fi dan Adar Kemudian Contoh Untuk Zorob Wa Zaidun Indaka Zaidun Indaka Ya Indaka Khabarnya disini Indaka Ke satu kata Enggak Indaka Itu dua kata Inda Dan Kaf Domir Muttasil Itu dihitung Dihitung satu Ya Jadi Inda itu Adalah Zorob Ya Dia Zorob Al-Makan Disini Inda itu Bisa nanti Zorob Makan Atau Zorob Zaman Artinya Disisi Zaidun Indaka Zaidun Berada Disisimu Maksudnya Ada Bersama Kamu Wa Zaidun Koma Abuhu Mana Disini Khabarnya Koma Abuhu Koma Abuhu Kita Lihat Disitu Ada Dua Kata Ada Tiga Kata Koma Abu Dan Hu Tiga Kata Berarti Ini jumlah Bentuknya Nah Sekarang Kita Lihat Ini jumlah Ismi Apa Fi'il Lihat Yang pertama Itu Bentuknya Ismi Apa Fi'il Koma Itu Fi'il Berarti Ini jumlah Fi'il Kemudian Zaidun Jariyatuhu Zahibatun Zaidun Jariyatuhu Zahibatun Ini Khabarnya Jariyatuhu Zahibatun Jariyatuhu Ini Dua Kata Zahibatun Kata Yang ketiga Maka Kita Lihat Disini Bentuknya Berarti Adalah Jumlah Jumlah Ismi Apa Fi'il Kita Lihat Kata Pertama Ini Ismi Fi'il Isim Berarti Dia Jumlah Ismi Ismi Maka Kata Zaidun Mubetada Mubetada Kemudian Mubetada Awal Wajariyatuhu Mubetada Sani Maka Iropnya Bagaimana Ini Iropnya Bertingkat Jadi Zaidun Ini Mubetada Pertama Jariyatuhu Itu Mubetada Yang Kedua Kemudian Zahib Batun Ini Khobar Untuk Mubetada Yang Kedua Khobar Untuk Mubetada Yang Kedua Dan Kedua-duanya Ini Adalah Khobar Untuk Mubetada Pertama Mana ulang Jadi Zaidun Ini Adalah Ulang Zaidun Ini Adalah Mubetada Kemudian Khobar Ada Dua Kata Kedua-duanya Sebagai Khobar Dari Kata Zaidun Kemudian Kalau Kita Perinci Lagi Jariyatuhu Itu Sendirinya Juga Mubetada Dan Khobar Nya Adalah Zahib Batun Gitu Ya Jadi Iropnya Bertingkap Disitu Jadi Kedua-duanya Ini Adalah Khobar Buat Zaidun Tapi Kalau Dilihat Satu Per satu Jariyatuhu Itu Juga Mubetada Sendiri Itu Ya Taib Maka Dikatakan Disini Zaidun Mubetada Awal Jariyatuh Mubetada Sani Wadzahi Batun Khobar Lill Mubetada Sani Wal Jumlah Minyal Mubetada Isani Wakhobar Hi Fim Maudhu Irop Maka Iropnya Bagaimana Kalau Dua Kata Begini Iropnya Kita Katakan Wal Jumlah Al Ismiyah Fimah Hal Lill Mubetada Untuk Masalah Irop Sendiri Tidak Kita Ambil Secara Terperinci Disini Nanti Kita Kalau Ada Kesempatan Kita Ambil Dari Kitab-kitab Yang Lain Ya Karena Akan Memakan Waktu Panjang Kalau Kita Sambil Latihan Irop Jadi Kalau Dengar Ada Irop Silahkan Dipokuskan Disitu Kalau Mau Belajar Irop Langsung Ya Dicatat Irop Irop Karena Tidak Kita Bahas Secara Spesif Jadi Jariyatuhu Zahibatun Jumlatun Ismiyatun Fimahalli Raf'in Khabarul Mubetada Wala Budda Filjumla Iza Wakoat Khabarul Mubetada Ismiyatan Kanat Ofiliyatan Min Dhamirin Fihaya Udu Al Mubetada Fadhamiru Filjumla Kemudian Ada Catatan Tambahan Disini Bahwasanya Jika Khabar Itu Berbentuk Jumlah Ismiyat Atau Jumlah Filiyat Yang Dua Ini Maka Harus Ada Domir A'id Apa Itu Domir A'id Domir Yang Kembali Kepadamu Betadak Dan Domir Itu Sesuai Contohnya Zaidun Abuhu Nah Ini Dia Harus Ada Domir Ini Karena Hu Ini Kembalinya Ke Zaid Ini Menyedomir A'id A'id Kembali Kembali Kepada Zaid Jadi Kalau Disini Fatimah Berarti Abu Abu Ha Fatimah Abuh Jadi Yang Berdiri Itu Zaid Apa Bapaknya Disini Bapaknya Zaidun Zaid Itu Bapaknya Sedang Berdiri Zaid Itu Bapaknya Sedang Berdiri Bapaknya Zaid Maksudnya Bukan Zaid Yang Berdiri Jelas Ya Begitu Juga Disini Zaidun Jariyatuh Zahibatun Harus Ada Demir A'id Menyelesaikan Kalau Dia Mu'annas Berarti Jariyat Zaid Pembantunya Pergi Berarti Yang Pergi Itu Pembantunya Apa Zaid Pembantunya Zaid Bukan Zaid Nah Jelas InsyaAllah Type Itu Dia Pembahasan Al-Khabar InsyaAllah Nanti Kita Ambil Tambahan Sedikit Itu Al-Awamil Ad-Dakhilah Al-Mubtada'i Wal-Khabar Apa saja Faktor-faktor Yang bisa Masuk Kepada Mubtada' dan Khabar Ini masih Erat Kaitannya Dengan Pembahasan Al-Mubtada' Wal-Khabar Jadi Di Pembagian Mubtada' dan Khabar Ini InsyaAllah Akan Lebih Lebih Panjang Lebih Lama Daripada Yang Lainnya Allah Ta'ala Alam Assalamuala Nabi Muhammad Wa'ala Alihi Wa'as Habihi Wassalam Al-Mubtada'